Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Sehat-sehat ya Posisi sekarang dimana? Masih di rumah atau ada aktivitas lain? Di rumah, di rumah, di Depok Di Depok, baik-baik Baik, singkat saja Bang Dulloh Untuk di pagi hari ini kita akan mengangkat beberapa tema Yang pertama mengenai berita pemberantasan maklar kasus nih Hakim angkat tangan hadapi maklar kasus di Mahkamah Agung Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-judisial Sunarto Angkat bendera putih dalam membereskan maklar kasus Nih Markus ditubuh lembaganya Nah ini disampaikan oleh Sunarto Merespon dua Hakim Agung yang diproses hukum KPK Atas kasus dugaan korupsi Kemudian juga tema lainnya Kita melihat juga elit parpol Dengan mudah bermain-main dengan konstitusi Sementara angka stunting meningkat Kemudian ketimpangan spasial konsisten Kemudian kopolisian juga dirudung berbagai skandal Dan lain sebagainya Mohon penjelasannya Bang Dulloh untuk pagi ini Terima kasih Para pendengar Rahsir ya insyaallah Rahmatullahi wa ta'ala Pertama soal Markus maklar kasus di Mahkamah Agung Dan sebenarnya bukan hanya di Mahkamah Agung Hampir di semua tembaga pendegang hukum Salah satunya adalah karena kita kurang memperhatikan satu hadis Rasulullah yang kata Rasulullah memiliki ontai yang tidak diikat ontanya jika dicuri maka pencurinya itu jadi hudud tapi ditazir kalau kita perhatikan dalam surat Al-Ma'idah ayat 38 disana disebutkan bahwa laki-laki muslim, perempuan muslim kalau mencuri dipotong tangannya hudud tapi dalam kasus ini Nabi tidak sebut hudud tapi ditazir tazir itu adalah putusan hakim kenapa? karena orang itu dari rumah tidak berniat mencuri mungkin dia belum sarapan bulan tua kemudian dijalan lihat ada ontari luasa maka dicuri dari hadis ini lahirlah teori yang disampaikan oleh seorang sosiolog Amerika yang mengatakan bahwa korupsi itu penyuapnya adalah dua niat dan kesempatan niat itu adalah domain individu yang dibangun melalui pendidikan rumah pendidikan sekolah pendidikan masyarakat kesempatan adalah sistem yang diterapkan di keluarga, di organisasi, di pemerintahan di birokrasi, di DPR dan seterusnya nah oleh karena itu maka untuk menyelesaikan persoalan Markus dan berbagai jenis korupsi yang lain pagi ini kita dapat berita bahwa wakil ketua DPR di Provinsi Jawa Timur dengan beberapa orang juga ditangkap oleh KPK jadi memang ini sudah merupakan semacam krisis yang luar biasa terjadi di Indonesia nah kembali kepada MA bahwa orang-orang yang jadi hakim itu melalui proses pendidikan proses pendidikan itu hanya dipokuskan pada soal knowledge yaitu pengetahuan kemudian bisa sampai kepada soal keterampilan bahkan kemudian juga sampai kepada ability kemampuan tapi pilar keempat dalam soal kompetensi itu adalah attitude sikap mental moral akhlak atau yang kita kenal istilah populer ini sekarang dengan integritas nah jadi kalau knowledge skill ability itu bisa diperoleh di dalam diklat di dalam apa namanya BIMTEK setelah jadi seseorang jadi hakim jadi pegawai jadi pejabat tapi attitude integritas itu dari sononya artinya dari mulai pendidikan dasar ketika di rumah kemudian sekolah sampai kemudian di masyarakat nah ini yang tidak perhatikan sehingga saran saya kepada pemerintah rekrutmen PNS ASN khususnya polisi jaksa dan hakim betul-betul sikur betul-betul luar biasa katakanlah seperti rekrutmen di KPK beberapa tahun yang lalu sebelum KPK sekarang dirusak oleh pemerintah oleh DPR seperti itu sehingga demikian maka integritasnya terjamin nah tapi kita merujuk kepada hadis tadi niatnya baik integritasnya baik tapi kalau kesempatan untuk melakukan pelanggaran kesempatan untuk melakukan korupsi kesempatan untuk melakukan pelanggaran hukum itu setiap hari datang maka kemudian dia juga bisa berubah saya ingat 2005 KPK tangkap pimpinan-pimpinan KPU waktu itu mereka adalah profesor, doktor guru besar yang mereka adalah dosen di perubahan tinggi yang mengajarkan knowledge ilmu pengetahuan dan mereka tidak pernah lihat ada uang satu miliar apalagi sampai terlunan nah kemudian mereka masuk ke KPU yang kemudian mereka tidak punya pengalaman teknis dan tanpa milu kemudian setiap hari datang pengusaha-pengusaha itu apa namanya menyuap dan seterusnya ada terlunan maka kemudian mereka tergoda dan ditangkap hampir 75% anggota KPU waktu itu ditangkap oleh KPK berarti sistem itu yang harus diperbaiki bagaimana sistem itu mulai dari rekrutmen kemudian pembinaan kemudian diklat kemudian hubungan kepegawaian kemudian remunerasi kemudian apa namanya audit SDM nya nah ada 7 pilar yang harus diterapkan oleh setiap instansi baik eksekutif legislatif apalagi yudikatif yang kemudian itu menjadikan seseorang selalu berintegritas dulu kita menganggap bahwa orang ditangkap karena gajinya kecil dulu waktu saya di KPKPN sebelum KPK 4 tahun saya memeriksa pejabat negara saya berkesimpulan bahwa karena gajinya itu kecil yang disebutnya korupsen apa namanya by need korupsi karena kebutuhan tingkat 60-70% PNS itu korupsi karena gajinya itu hanya untuk 10 hari kemudian ya 10 hari kedua mati bagaimana untuk hidup bergantung dari tingkat kreativitas masing-masing mereka tapi setelah KPK tangkap ketua mahkamah konstitusi yang waktu itu 10 tahun lalu itu gajinya adalah 100 juta coba mas Riza pikirkan gaji 1 bulan 100 juta tapi ternyata juga korupsi nah kenapa ini yang disebut dengan korupsi by greedy korupsi karena seraka nah agar supaya tidak seraka itu maka ada sistem sistem dalam pemerintahan dalam kantor dalam perusahaan yang kemudian mengeram seseorang itu untuk tidak tergoda untuk menjadi seraka sehingga begitu maka kemudian sistem ini yang tidak berjalan 2005 KPK sudah mengajukan reformasi birokrasi dimulai dengan SDM yang berintegritas dan profesional kemudian remunerasi yang menyeceterahkan yang ketiga adalah IT yang bisa melakukan kontrol monitor dan yang keempat pengolahan sumber daya alam sesuai dengan 45 tapi sampai hari ini belum sampai 25% dari lembaga eksekutif lembaga legislatif lembaga unikatif BUMMD yang melaksanakan jadi oleh karena itu selama dua hal yang tidak dilakukan yaitu pendidikan yang berkarakter dan sistem yang transparan yang efektif efisien akuntabel maka tidak hanya di mahkamah agung tapi juga di kepolisian di kejaksaan dan sekarang terakhir baru pagi ini tadi malam KPK tangkap lagi empat orang di DPRD Jawa Timur wakil ketua dan anggota-anggota yang lain dan kemudian kepala desa akan perlanjut terus itu persoalan pertama soal korupsi di mahkamah yang kedua ada semacam pembegalan konstitusi katakanlah bahwa langkah pertama yang disalahkan dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya para pejabat publik eksekutif dan kemudian nekslatif DPR melakukan kesalahan pertama itu pada tahun 1999 sampai 2002 ketika undang-undang dasar 45 di amandemen dan ini pembegalan ini betul-betul perampokan undang-undang dasar 45 itu disusun oleh sekian orang yang dikenal dengan panitia 9 disana ada 4 orang ulama ada Haji Agus Salim ada Kiwaiti Hasim ada Abul Qarumuzagir dan Abi Khusnod 4 orang ulama sehingga apa yang dirumuskan dalam panjasi 45 itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah untuk kondisi Indonesia dan kalau itu dilaksanakan insya Allah tapi ternyata kemudian dengan reformasi pada waktu 1999 dolar-dolar berkarung-karung menggelindin di Senayan maka dirombaklah itu undang-undang dasar 45 akhirnya MPR sebagai lembaga tertinggi negara sekarang itu menjadi lembaga tinggi negara sama dengan DPR dengan Presiden padahal undang-undang dasar 45 asli itu Presiden itu sudah pelaksana dari mereka yang punya keunan tertinggi yaitu MPR sehingga disebut Presiden adalah mandataris MPR sehingga dia harus bertanggung jawab kepada MPR dan karena itu maka MPR bisa kemudian menimpeach MPR bisa kemudian menurunkan seorang Presiden seperti tahun 67 atau terhadap Gus Dur terhadap Soeharto dan seterusnya tapi karena sekarang disejajarkan antara MPR DPR dan Presiden maka kemudian Presiden tidak perlu takut kepada MPR karena dia tidak sepertanggung jawab kepada MPR nah kemudian dilakukanlah perombakan-perombakan sistem politik dimana dikenal dengan Pilpres Pilpres Pilkada dan Pilkades yang kemudian menggunakan metode one man one foot coba kita bayangkan Mas Rijal Amerika itu bapanya demokrasi di dunia tetapi pembelian Presiden di Amerika tidak seperti kita tidak seliberal kita ada one man one foot tapi ada beberapa persyaratan-persyaratan yang meskipun dia kemudian mendapat suara mayoritas tapi kalau tidak didukung oleh kelompok-kelompok daerah dari satu maka tidak terpilih artinya bahwa tidak hanya one man one foot seperti Indonesia tapi ada persyaratan-persyaratan yang cukup nah oleh karena itu maka kalau kita merujuk kepada kasus Umar Ibn Khattab ketika sudah luka tertusuk oleh seorang pemuda Yahudi dan beliau tidak menemukan orang seperti Abu Bakar menemukan dirinya untuk menunjuk penggantinya maka beliau bentuk tujuh orang formatur dan mereka itulah yang berlaku konsep mereka kemudian bermusyarah milik Usman jadi MPR dulu yang sudah diwariskan oleh founder pada sekitar itu sudah sesuai dengan ajaran Islam bahkan sila keempat itu diusukan oleh Haji Agus Salim berasakan peristiwa Umar Ibn Khattab bentuk formatur itu nah oleh karena itu maka akhirnya dengan pilpres pilkade-pilkades manipul luar biasa kita lihat apa yang terjadi dengan KPU sekarang bagaimana diduga diberitakan rumor atau apa saja istilahnya tapi saya punya data-data yang ada bahwa itu bukan rumor bukan hoaks bahwa terjadilah pelecehan kemudian salah satu atau beberapa partai diperintahkan oleh KPU Pusat untuk kemudian meloloskan dan kemudian ada partai-partai lain yang tidak meloloskan nah ini karena soal bagaimana one man man put sehingga kemudian ditetapkan satu partai lolos kalau punya anggota seribu atau seper-seribu satu kabupaten kota kemudian harus ada 100% di seluruh provinsi 75% kabupaten kota di satu provinsi dan 50% kecamatan di satu kabupaten kota padahal di Aceh itu sudah diperlakukan tentang partai politik khusus bersifat lokal nah kenapa di Aceh bisa kemudian di tempat lain tidak bisa seharusnya kalau sudah ada di Aceh begitu diterapkan di seluruh sehingga kemudian mereka mudah SDM-nya mudah biayanya dan kemudian tidak terjadi apa yang seperti daerah-daerah lain manipulasi dan seterusnya seperti itu nah akibatnya terjadilah apa yang berlaku di KPU sekarang itu nah oleh karena itu maka bagi pembegal pembegal konstitusi yang mengajukan 3 prode atau menuda dalam catatan saya Ketua Umum Pan Ketua Umum Golkar dan Ketua Umum PKB 3 orang yang statusnya rawat jalan di KPK mereka punya kasus sehingga kalau misalnya macam-macam maka rawat nginap daripada rawat nginap yaudah juga usul misalnya 3 prode atau tunda pemilu dan ini berbahaya sekali saya mau akhiri Mas Rial bahwa agar supaya tidak berlanjut lagi ini terus sekarang kita sudah reformasi sekian 10 tahun maka kembalilah ke Undang Dasar 45 yang asli kembali Undang Dasar 45 yang asli maka kemerdekaan keudalatan kebebasan diberikan kepada rat secara bertanggung jawab mereka memilih wakilnya di MPR MPR bermusyawara memilih presiden wakil presiden mereka memilih wakilnya di provinsi provinsi anggota DPR provinsi bermusyawara memilih gubernur dan mereka memilih rakyat memilih wakil di DPR di tingkat 2 maka mereka bermusyawara memilih bupati atau wali kota kau juga ternyata sistem itu masih ada manipolitik itu mudah ditangani kenapa? karena kalau misalnya di DKI ada 100 orang anggota DPRD kemudian untuk bisa terpilih jadi gubernur itu 51 orang maka kemudian 50% tambah 1 dan 51 orang itu disuap 1 minat 1 orang oleh oligarki 9 naga 51 mereka kecil tapi KPK bisa menangkap langsung 51 orang itu buktinya 3 tahun lalu KPK menangkap 42 45 anggota DPRD kota Malang artinya itu sudah pernah terjadi sehingga begitu maka kalau itu masih ada manipolitik tapi itu akan bisa berkurang dengan kontrol dari KPK dengan PPATK sehingga akhirnya korupsi itu bisa dimanimalisir diperkecil dibanding dengan yang sekarang dimana KPK atau siapapun tidak bisa menangkap jutaan orang ribuan orang ratusan orang ketika manipolitik yang disebut dengan serangan pajar bahkan sekarang juga ada serangan duha dan seterusnya nah itulah cara keluar jalan keluar untuk ke depan Mas Rijal makasih baik mohon maaf ada yang tertinggal satu lagi Bang Dulloh mengenai tulisan Bang Dulloh sebetulnya diangkat akhir pekan lalu ya mengenai pernikahan Kaisang dan derita rakyat Cianjur nih tulisan Bang Dulloh ya mungkin bisa sedikit diulas nih mungkin kita juga bisa mengambil pelajaran terutama para pejabat juga gitu gimana Bang Bu? pertama ini kan aneh ini acara pribadi Presiden Jokowi pribadi dengan anaknya kok jadi organizing committee atau apa namanya pelaksana itu menteri kabinet ini kan aneh dan belum pernah belum pernah terjadi sejahat-jahatnya Soeharto itu acara keluarga itu pribadi terbatas arah-orang tergantung nah seperti itu tapi ini melibatkan menteri-menteri menjadi panitia seperti itu satu yang kedua ada kereta kencana sebelas kereta dan seterusnya itu kan adat keraton adat keraton raja-raja sultan-sultan seperti itu apakah Jokowi itu keturunan raja keturunan sultan dan seterusnya seperti itu artinya Jokowi itu tidak sadar tidak tahu diri bahwa tradisi-tradisi istana itu dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu kemudian kita lihat para pejabat undangan tamu yang datang ke Solo itu pakai pesawat jet pribadi dalam kondisi negara yang sedang terpuruk COVID-19 PHK harga barang naik kemudian pengangkuran orang kemudian kasus janjur 300 lebih orang meninggal terupdate 602 meninggal dunia sudah terakhir 600 lebih 602 betul berarti sudah dua kali lipat daripada data saya pekan lalu lantas kemudian tega-teganya melakukan acara mengundang lebih seribu orang kemudian tentara polisi sekian ribu orang untuk menjaga dan seterusnya dimana hati nurani sebagai seorang presiden padahal beli orang Jawa orang Jawa itu kan sensitif seperti halal begitu kok tega-teganya nah ini tidak mendidik pada masyarakat pemerintah dan seterusnya mungkin orang mengatakan bahwa ya kegiatan-kegiatan itu disponsori bukan oleh Jokowi atau oleh Kaisang oleh para apa namanya oligarki nah itulah awal daripada kehancuran ketika para oligarki para kolomerat para pebisnis itu kemudian mencampuri urusan istana urusan kantor gubernur buat oleh kuota itulah kehancuran terakhir okelah katakanlah sewa sewa hotel itu kan satu hari pernikahan itu kan sekitar apa 80 juta sampai 100 lebih juta tapi saya bilang 1M pun juga bisa karena Jokowi itu kan dia punya kekayaan dia laporan KPK terakhir itu kan 71 miliar sementara kalau si Kaisang itu kan 63 miliar persoalannya buat saya adalah dalam usia 29 30 tahun Kaisang itu bagaimana punya simpanan 63 miliar kemudian punya 13 perusahaan 13 perusahaan dan beliau itu mulai bisnis 2017 2017 itu bapaknya sudah jadi gubernur PKI dan seterusnya kemudian menjadi presiden 2014 sudah jadi presiden apakah tidak ada campur tangan atau pengaruh dari Jokowi sampai aneh seperti itu nah saya menganggap bahwa ini sangat persoalan besar Kaisang dengan abangnya Cibran dilaporkan oleh saudara Badun Ubedole Badun ke KPK karena terlibat dalam kasus pempakaran hutan tahun 2015 di Palemba dan KPK sekarang tidak bisa berbuat apa-apa karena kasus Harun Masiku yang itu terlibat dengan partai politik besar itu tidak bisa ditangani apalagi ini berkaitan dengan presiden seperti itu nah oleh karena itu maka soal seperti ini hanya bisa diatasi kalau tadi yang saya katakan kembali kundak sempat yang asli dan kemudian lakukan reformasi berokasi dipokuskan pada pendidikan nasional yang berintegritas dan sistem yang transparan akuntabel efektif efisien maka kemudian insya Allah hal-hal seperti itu terjadi sehingga saya berharap bahwa pengantin-pengantin baru pejabat-pejabat monika dan seterusnya jangan lagi melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Jokowi dengan anaknya yang terakhir saya kira itu Mas Rijal baik terima kasih Bang Abdullah atas waktu dan pencerahannya di pagi hari ini dan insya Allah kita bertemu kembali Jumat depan dengan tema-tema lainnya insya Allah sehat-sehat selalu Bang Abdullah dan keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati